Hai segera segini papa Oh ya Halo semuanya selamat datang di realistik drive simulator versi 1.1 ya ini merupakan update terbaru dari realistik simulator kali ini yang dipanah untuk aplikasi ini adalah update 11 apa saja yang baru dan apa saja perubahannya Mari kita langsung masuk ke inti videonya Oke di sini kita sudah berada di dalam gamenya dan disini saya sambil bacakan aja ya untuk notes yang ada di discord di server discordnya realistik simulator tentunya dan disini ada pertama terbaca adalah seri terpis baru untuk bagian menu nya teman-teman Nah bisa kalian lihat ya kan di awal ini ini adalah penuh ketika kalian baru masuk ya tentu aja dan disini bisa kalian lihat untuk menunya ini ada beberapa macam yang pertama ada dry setting update dan juga tutorial dan untuk setting yang seperti biasa lain di settingan untuk grafisnya mungkin buat kalian para yang suka telek atau mungkin device kalian kurang kompon ini bisa kalian setting di dalam dan juga ya juga selain di Roblox nya tentu aja Oke dan kemudian untuk di dalam gamenya ini ada juga mobil baru ada sekitar 35 mobil baru ya Nah disini bisa kalian lihat bisa kalian lihat ada banyak ya nih mobil-mobil yang baru dan ngelajah untuk di bagian mobil limitednya ini juga ada ya tentu aja di sini ada ada mobil limited yang dimana untuk mobilnya ini dia sampai tanggal 31 Agustus tahun 2024 ya tempat ya jadi buat kalian yang nonton ini di tahun 2050 ya ini tahun 2004 ya dan untuk limitednya ini ada empat ya teman-teman ya untuk mobilnya yaitu yang pertama ada ini ada mobil londa fitur atau Honda Jazz kalau di Indonesia di Indonesia nah disini adalah hodafit tunat dan itu sigra desa sigra ini juga limited lesa sigra yang versi ini ya kenapa nya kemerdekaan ya untuk hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 79 tanya kemudian ada Toyota Camry di tun dan juga untuk Toyota HS tahun 2020 ini juga jod nah untuk mobil mobil barunya ini ada banyak ya dan juga unik-unik temen-temen tuh bisa kalian lihat di bagian bawah yang ada tanda serunya warna merah Nah itu adalah mobil barunya ada bis ada mobil itu bisa 300 dengan apa namanya livery gitu ya seperti livery angkot dan juga ada banyak sih mobil-mobilnya bisa kalian cek aja sendiri untuk dalam gapnya untuk link gapnya sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman Nah untuk pekalin yang mau saya coba untuk mobil limited-nya ya silahkan komentar di bawah aja ya tapi untuk reviewnya bisa kalian tonton di kin sekitar seminggu lagi ya karena robek saya habis bapak-bapak ya robek saya tinggal dua beneran tinggal 22 robek saja jadi kenapa karena pakai game kipas juga ya tentunya untuk mobil limited-nya juga mobil-mobil mewah mobil-mobil rare import itu dia pakai kipas jadi saya tumbuh robeknya masuk dikit Oke dan kemudian selain mobil-mobil barunya ya di sini sini juga ada map baru koron tetap baru yang dimana dia mungkin bahwa harus ini lebih tepatnya map yang lebih luas jadi map ekspansi ya dan juga ada dealer baru tapi saya waktu main kemarin belum belum sempat temuinnya nanti dia bisa kalian cek sendiri aja untuk dilernya dan juga itu aja adalah speedometer baru itu temen-temen nah untuk sempeternya itu seperti ini bisa kalian lihat ya tak seperti itu nah bisa kanannya untuk di bagian lurusan ini ada coffee shop dan yang baru adalah di bagian tengah-tengah jalan itu ada seperti busway teman-teman ya di situ ada sebuah busway yang di mana sebelumnya itu enggak ada yaitu baru juga SW2 kalian bisa lihat selain busway ada hal terjuta dan juga jembatan penyeberangan penyeberangan orang yang ada di atas tuh dan ini sepertinya untuk jalannya cuma lurus aja temen-temennya enggak ada belok-belokan nah untuk di bagian lurusan ini selain ada coffee shop hal terbaru masway dan juga penyeberangan ada juga hal terbis terutama bukan hal terbis tapi terminal maaf bukan hal terbis tapi terminal dan untuk terminal ini ada di bagian sebelah kiri ya kalau kalian baru sepaham atau baru keluar dari dealer yang tempat kalian sepaham gitu kan nah di sebelah kiri ini ada terminal bis terminal bisnya cukup luas juga nah ini ini banyak tempat parkir juga untuk pendaraan juga untuk bisnis bisnisnya ini kalau macam-macam yang ada yang seperti bis terjakarta begitu ada yang deliverinya warna biru gitu seperti itu dan kita lanjutin untuk map yang lurusannya dia ini cukup panjang ya ternyata saya kira cuma sampai di bagian hal ini bagian terminal itu udah stop tapi di sini dia masih terusin nah baru di ujung sini penghalangnya mapnya ekspansinya cuma sampai segini tapi cukup panjang semua temen-temen walaupun ekspansinya cuma bagian lurusan aja ya seperti yang saya lihat saat ini Oke mungkin cukup sekian untuk review dari realist drive simulator update 1.1 ini saya baru bangun tidur jadi ngong ya agak enggak tahu ya tentu aja dari update 1.1 ini ada apa aja yang baru tentu aja tadi ada tiga beli mobil baru dan juga GU GUI atau interface nya bagian menu kemudian ada limited yang hadir dari tanggal 11 Agustus sampai 31 Agustus tempat-tempat yang dimana itu waktunya cukup lama ya sekitar hampir sepuluh lalu ya tiga mingguan itu tiga mingguan jadi bisa kalian klinkin buat kalian yang nonton video ini sebelum tanggal 31 Agustus tahun 2004 dan tentu aja yang keren ada map ekspansi dealer baru untuk dealer baru kemarin saya belum sempat coba nyari sih ya dan juga tentu aja speedometer dan destinasi bus dan juga ada beberapa yang di-brim oke cukup sekian untuk video realistik video Summonator 1.1 sampai jumpa di video berikutnya